oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman salam ternak salam ngalit salam paseduluran oke teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara berternak kambing untuk pemula supaya berhasil ya tidak gagal untuk tips saya kali ini sudah pernah saya bahas juga sudah pernah saya membuat video juga tapi kali ini sekaligus saya sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman agar teman-teman semuanya dimanapun anda berada tidak salah dalam melangkah teman-teman tidak salah dalam memulai berterak terutama untuk teman-teman pemula oke teman-teman jadi untuk memulai dalam ternak kambing itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan beberapa hal yang harus kita lakukan dan kalau kita tidak berhati-hati nanti banyak kesalahan nanti kegagalan yang akan kita dapatkan jadi untuk apa saja yang harus kita perhatikan apa saja yang harus kita lakukan apa ya apa saja yang harus kita persiapkan nanti sedikit saya akan mengulasnya teman-teman ya untuk hal-hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya satu kita jangan menjadi penghobi peternak dadakan ya kemudian yang selanjutnya yang kedua jangan egois ya teman-teman ya kemudian kemudian untuk hal yang ketiga yaitu gunakan uang untuk membeli secara rasional atau secara tepat ya kemudian yang keempat jangan berhutang kesana kemari untuk membeli atau menuruti emosi bahkan bisa merugikan keluarga kita ya teman-teman ya kemudian yang kelima jangan gengsi kepada peternak-peternak yang lain atau peternak-peternak yang sudah lebih dulu dari kita jadi kita itu jangan menuruti gengsi maksudnya menuruti gengsi ya kita harus memulai peternak itu dengan kekuatan kita sendiri dengan kemampuan kita sendiri jangan gengsi kepada orang lain seperti itu ya teman-teman untuk poin pertama tadi yang sudah saya sampaikan ya teman-teman yaitu jangan menjadi penggobi peternak dadekan maksudnya kita jangan menghalalkan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan apa yang kita senangi misalnya yang kita senangi itu kambing yang harganya mahal kemudian kita membeli atau mendapatkan dengan menghalalkan segala cara kemudian kita melihat kandang yang bagus kemudian kita harus membuat kandang yang bagus dengan harganya mahal kalau kita masih pemula kita baru memulai ya kalau kita mendapatkan apa yang kita senangi itu dengan menghalalkan segala cara nanti kita putus di tengah jalan teman-teman kita atau ternak kita itu tidak berkembang tidak berjalan bahkan nanti bisa berhenti di tengah jalan seperti itu kemudian untuk poin yang kedua jangan egois kita jangan selalu egois kita mengalahkan kebutuhan yang lain hanya untuk membeli kambing atau membeli apapun yang kita siapkan untuk rencana kita ternak jadi egois itu jangan dijadikan modal utama kalau kita baru memulai beternak atau kita baru ingin beternak kambing kemudian poin yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi gunakan uang untuk membeli secara rasional atau secara tepat gini ya teman-teman jadi uang atau modal kita itu kalau kita masih pemula kalau kita masih mau pertama kali ternak itu kita harus pilih-pilih harus pilih-pilih harus berpikir mana yang harus kita beli dulu mana yang harus kita persiapkan dulu jadi kalau kita baru mau memulai ternak kita harus berpikir mana yang harus kita beli dulu misalnya apa kambing apa kandang apa kita harus memulai bangpakan dulu menanam bangpakan dulu itu kita harus memanajemen itu ya kita harus memikirkan itu ya misalnya kalau kita pikir-pikir untuk pakan kambing-kambing kita itu kita mengadalkan rumput yang kita ngarit ya berarti kan kita tidak harus menanam bangpakan dulu misalnya kalau di daerah kita itu banyak rumput liar banyak air hijauan yang kita bisa arit kita nomor 2 kan dulu ya soal pakan kemudian yang pertama ya kita harus beli kambing dulu atau kita membuat kandang dulu seperti itu jangan berpikir kita harus membeli kambing yang mahal yang harganya seperti harga motor yang kalau kita baru memulai ternak kemudian kita membeli bibit yang seperti itu nanti kita mau membuat kandang sudah habis ya modal kita akan tetapi berbeda ya dengan dengan modal banyak ya misalnya teman-teman modalnya banyak ya monggo silahkan ya sekali membeli bibit ya yang bagus tidak apa-apa tapi untuk yang masih pemula yang dengan modal minim ya kita harus memikirkan hal-hal tersebut jadi kita beli induan dulu bibit dulu biasa-biasa dulu agar nanti modal kita bisa untuk membuat kandang juga kandang penting sekali ya teman-teman kalau kita bisa membeli kambing tidak ada kandangnya bagaimana ya teman-teman mau ditaruh dimana kambing kita harus ada kandang yang bisa menampung bibit atau induan yang kita beli misalnya kita bisa membeli kambing yang bagus tapi kandangnya tidak ada mau ditaruh dimana kambing kita kemudian poin yang selanjutnya yang keempat jangan berhutang kesana kemari untuk nuruti emosi bahkan merugikan keluarga kita jangan nuruti hawa nafsu kita seperti tadi yang sudah saya sampaikan membeli kambing yang mahal seperti itu kan kita menuruti emosi bisa merugikan keluarga nanti uang bahkan modal itu nanti kita belikan kambing semua uangnya habis keluarga juga nanti untuk kebutuhan juga tidak ada seperti itu kan kita bahkan berhutang kesana kemari meminjam kesana kemari untuk menuruti apa yang kita inginkan itu bisa merugikan keluarga nanti kalau hutang kita menumpuk nanti berakibat juga kepada keluarga kita nanti keluarga kita bisa menjadi beban juga kemudian poin yang selanjutnya yang kelima jangan gengsi kepada peternak yang lain misalnya gini ya teman-teman peternak yang lain mampu membeli kambing yang seharga sepeda motor misalnya 15 juta ya teman-teman kemudian kita berpikir untuk membeli kambing yang seharga segitu itu namanya kita menuruti gengsi ya kita kalau menuruti gengsi seperti itu pasti kita akan gagal pasti kita akan patah di tengah jalan pasti kita akan ambruk dalam memulai ternak ya teman-teman ya kalau kita modalnya hanya sedikit modal kita minim tidak seperti modal ya teman kita itu itu kita dipastikan gagal soalnya misalnya kita bisa beli kambing yang seharga itu ya nanti untuk yang lain pasti tidak kebagian ya teman-teman ya belum kalau kita mau membuat kandang belum kita misalnya mau menyewa lahan untuk tanaman budidaya kita atau rumput budidaya yang kita tanam belum juga nanti untuk membeli pakan tambahan seperti kosentra seperti ampas tahu seperti yang lain karena biasanya pertenak pemula itu selalu memberikan pakan seperti itu ya biasanya belajar dari youtube kemudian bagaimana cara mengembuhkan kambing pakan apa yang bisa mempercepat pertumbuhan kambing seperti itu mereka selalu mempraktekkan akan tetapi beda dengan peternak yang sudah berjalan ya teman-teman kalau peternak yang sudah berjalan itu mereka mencari cara agar bagaimana caranya peternak itu nanti bisa meminim pengeluaran bagaimana caranya kambing itu tetap sehat kambing itu perkembangannya baik akan tetapi dengan mudah sedikit mereka selalu mencari cara bagaimana memberi pakan kambing yang itu ringan mudah kemudian irit maksudnya irit itu meminim pengeluaran kalau bisa pakan itu tidak beli comburan itu tidak beli bagaimana caranya mereka mencari cara seperti itu kalau peternak yang sudah berjalan beda dengan peternak yang masih belajar atau peternak pemula mereka pasti melihat cara-cara di youtube kemudian mereka mempraktikannya atau juga cara-cara di youtube itu juga belum tentu bagus untuk kambing-kambing mereka untuk ternak-ternak mereka untuk ternak-ternak yang ada di kandang mereka akan tetapi kalau peternak yang sudah bertahun-tahun itu mereka sudah mempunyai cara tersendiri untuk ternak-ternak mereka untuk kambing-kambing mereka bahkan mereka bisa berbagi bisa berbagi kepada teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan saat ini karena saya bisa berbagi seperti ini karena saya sudah mempraktikannya karena saya sudah mendapatkan ilmu dari kandang saya bagaimana tadinya saya itu memulai pertama kali ternak itu bagaimana saya bisa berkata seperti itu karena saya sudah melakukannya dulu juga pertama kali awal-awal juga seperti itu ya teman-teman apa yang membuat kambing itu begini begitu selalu saya lakukan selalu saya praktekkan tapi dengan berjalannya waktu saya bisa mendapatkan ilmu jadi begini oh jadi begitu ya seperti itu jadi tidak hanya mengandalkan emosi tidak hanya mengandalkan gengsi akan tetapi kalau ternak itu sudah berjalan nantinya kita bisa mendapatkan ilmu kita bisa mendapatkan pengalaman kita bisa mendapatkan apa yang harus kita lakukan kepada kambing kita kepada ternak ternak kita apa yang harus kita lakukan di dalam peternakan kita seperti itu walaupun kecil walaupun sedikit itu juga namanya ternak atau namanya peternakan ya teman-teman juga dengan berawal dari kecil nanti lama-kelamaan juga akan bertambah akan bertambah dan akan bertambah besar dan akan berkembang misalnya kalau kita tidak putus di tengah jalan tapi kalau kita selalu mengandalkan gengsi gengsi kepada teman-teman kita kepada peternak yang lain dipastikan nanti kita akan gagal pasti kita nanti akan putus di tengah jalan kenapa tadi semua saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman nantinya tidak mendapatkan kegagalan teman-teman biasa saja memulai ternak itu kalau boleh saya sarankan teman-teman bisa memulai ternak itu dengan kambing yang murah dulu saja yang biasa dulu kita memulai ternak itu yang dengan harga murah misalnya seperti kambing kacang atau kambing jawa kambing jawa randu kambing blikon atau pokoknya kambing yang murah saja dulu yang penting kita mendapatkan ilmu dulu ya misalnya nanti kalau kita sudah berjalan dan kita tahu taranya beternak begini bisa membuat kambing cepat besar begini cara perawatan kambing yang bagus begini nanti kita bisa beralih pelan-pelan dengan kambing-kambing yang baik kambing-kambing yang mahal seperti itu ya kalau saya memulai ternak itu dulu yang saya pikirkan itu kambing apa yang paling mudah beradaptasi di tempat kita kemudian paling disukai di sekitar kita maksudnya paling gampang kita menjual berikan kambing kita itu kalau kita tidak bisa atau belum tahu cara penjualannya kemudian kita hanya menjual itu ke pasar tradisional di daerah kita ya percuma pasti walaupun kambing kita itu bagus kambing kita itu mahal kalau masuk ke pasar tradisional ya harganya sama ya sama seperti kambing kambing biasa apalagi kita hanya menjualnya di tukang sate ataupun di tempat akikoh misalnya ada orang orang yang mau akikoh ataupun mau berkorban itu tujuan kita atau pasar kita seperti itu dimungkinkan harga-harganya tidak sampai ya pasennya kalah dengan kambing-kambing jawa randu seperti kambing-kambing saya ini kan kambing jawa randu ya teman-teman ya kalau di daerah saya itu orang yang menyembelih kambing PE untuk sate itu enggak ada kemudian untuk akikoh itu juga yang menyembelih kambing etawa atau kambing PE itu juga tidak ada kebanyakan orang akikoh atau untuk korban ataupun untuk pedagang sate itu ya kambing yang biasa biasa saja yang penting kambingnya gemuk banyak dagingnya atau bisa dagingnya itu kiluannya itu banyak seperti itu jadi kenapa kok saya itu juga bertanya ya dulu ya kok enggak pilih kambing yang besar kambing yang PE seperti itu ya mereka mengatakan kalau kambing PE itu cuma cumanya tulangnya saja yang tinggi yang panjang seperti itu kalau dagingnya mah kalah dengan kambing jawa biasa jadi kalau kambing jawa itu walaupun pendek tapi kalau badannya itu gemuk sudah dipastikan dagingnya itu banyak tapi beda ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah punya komunitas misalnya teman-teman sudah punya komunitas misalnya kambing etawa atau PE ya monggo silahkan tidak apa-apa tapi teman-teman yang baru memulai dan dan belum tahu ya kambingnya itu mau nantinya dijual kemana nanti pangsa pasarnya itu bagaimana nanti mau saya jual ke pasar ataupun ke pedagang yang datang ke rumah itu ya kalau saya bisa menyarankan ya teman-teman mulailah dengan kambing biasa dulu ya teman-teman kambing jawarandu kalau kambing jawarandu juga pengembang biaknya cepat ya teman-teman 5 bulan belum ada itu sudah beranak ya teman-teman maksudnya untuk kebuntingan kambing jawarandu seperti itu seperti kambing-kambing saya ini enggak ada 5 bulan ya teman-teman 4 bulan setengah sampai 5 bulan itu sudah beranak jadi cepat perkembangannya ya teman-teman 1 tahun itu bisa 2 kali akan tetapi kalau kambing PE 1 tahun mungkin baru 1 kali beranak apalagi kita mempunyai kambing jawa randu yang bisa beranak 3 itu teman-teman tapi kalau banyak dengan sedikit sama saja menurut saya tapi soal senang soal hobi soal suka dengan kambing apa itu satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa disamakan tidak bisa dipaksakan juga itu ya teman-teman sharing saya kali ini teman-teman mungkin bisa menyimpulkan teman-teman mau memulai dengan kambing apa teman-teman bisa berpikir sendiri saya juga hanya sharing saja saya hanya berkali-kali mengingatkan berkali-kali sharing kepada teman-teman agar teman-teman nanti tidak ada kegagalan ya maksudnya agar ternak teman-teman itu berjalan dengan baik tidak ada kegagalan berkembangannya ternak teman-teman juga baik juga ya misalnya teman-teman salah memilih nanti ditakutkan teman-teman nanti akan gagal walaupun ini sudah saya pernah katakan berkali-kali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman mungkin itu dulu video saya kali ini mohon maaf bila ada salah kata kekurangan untuk teman-teman yang menemukan video saya kali ini dan mendukung channel saya ini dengan cara like komen dan subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan teman-teman dimudahkan segala urusannya dan mungkin itu dulu ketemu lagi jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya video saya berikutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam ngarit salam pasud tuluran tuluran